Intro Baru-baru ini Dr. Muhammad Mazri Yahya telah melontarkan kata-katanya kepada Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Anwar sangat-sangat memalukan bukannya membantu rakyat, malah kerjanya menfitnah atau membuat satu kenyataan yang tidak tepat kepada parti-parti yang lain ini salah satu isu yang sangat-sangat menggemparkan Baru-baru ini Dr. Muhammad Mazri Yahya berkata Bayangkan PN dapat dana judi Muhyiddin Seleweng RM600 dan perolehan vaksin COVID-19 tidak mengikut peraturan dan bagaimanapun Kerajaan Anwar gagal untuk membuktikan ke atas semua tuduhan yang telah dilontar kepada bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Muhyiddin Yassin ini sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe baru-baru ini lebih kurang 20 menit yang lepas ianya berkata seorang ahli jawatan kuasa PAS pusat mempersoal level Perdana Menteri ke-10 PMX apabila terus membuat tuduhan sewenang-wenangnya bertujuan memburuk-burukkan imej Perikatan Nasional PM Dr. Muhammad Mazri Yahya berkata skrip yang sama seperti bayangkan PM dapat dana judi Muhyiddin seleweng RM600 bilion dan perolehan vaksin COVID-19 tidak mengikut peraturan bagaimanapun gagal dibuktikan Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim apa yang dikatakannya inikah level Perdana Menteri ke-10 ada baiknya Perdana Menteri ke-10 memberi fokus untuk membantu rakyat fikirkan solusi bagi masalah negara bukan buat kerja binah persepsi begini ini sangat memalukan katanya menurusi kritikan yang disiarkan dalam lidah rasmi pas haraka beliau juga berkata Datuk Sri Anwar Ibrahim mendakwa perolehan vaksin COVID-19 ditanda tangani tanpa kelulusan peguam negara dan berlaku penyelenggan serta rasuah itu katanya adalah dakwaan Anwar namun bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah menafikan tuduhan Perdana Menteri itu katanya beliau yaitu Khairi menegaskan yang semua proses perolehan termasuk terma undang-undang telah diteliti oleh jabatan peguam negara dan telah disiasat oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara PSI ketua pengarah kesihatan dokter Norhisham Abdullah juga senadah dengan Khairi Jamaluddin katanya dokter Norhisham ada laporan setebal 521 muka surat dan pengursi PSI pun telah membuat pengumuman dan sebagainya jadi siasatan dan sebagainya telahpun dibentangkan kepada PSI dokter Mohd Mazri menjelaskan untuk makluman PSI pada 1 Disember 2021 telah mengesahkan bahwa urusan perolehan vaksin dilaksanakan secara teratur dan mengikut tata cara keuangan pengurusi PSI ketika itu adalah ahli palimendal Wong Kah Wu bukan pemimpin bersatu atau pas katanya wakil tetap jabatan peguam negara dan Nurul Iza anak Anwar Ibrahim pun ada sebagai anggota PSI laporan setempat 521 muka surat telah dibuat keputusan perolehan vaksin itu juga telah dibawa ke jemaah menteri sebelum ini untuk kelulusan semua mengikut prosedur apa yang Anwar nak cuba nafikan katanya Dr. Muhammad Mazri ini salah satu isu pendedahan yang teramat amat menakjubkan pada hari ini adakah segala apa yang Anwar katakan di dalam media mahupun ketika di dalam ucapannya mengatakan bahwa ketika kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin banyak yang telah berlaku banyak uang yang telah diselewengkan kerajaan pimpinan ketika itu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ini yang sangat-sangat menunjukkan buat seluruh rakyat Malaysia dan jangan lupa tinggalkan komen anda menyatakan adakah betul adakah benar apa yang dikatakan Anwar Ibrahim dan adakah betul apa yang dikatakan Dr. Muhammad Mazri pada hari ini bahawa telah mengatakan kepada Anwar bahawa rakyat kini inginkan sesuatu kemudahan daripada kerajaan pimpinan Anwar bukannya ingin mendengarkan politik-politik yang tidak berfaedah dan bermanfaat ketika kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin banyak yang telah berlaku banyak uang yang telah diselewengkan kerajaan pimpinan ketika itu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ini yang sangat-sangat mewujudkan buat seluruh rakyat Malaysia dan jangan lupa tinggalkan komen anda menyatakan adakah betul adakah benar apa yang dikatakan Anwar Ibrahim dan adakah betul apa yang dikatakan Dr. Muhammad Dr. Muhammad Mazri pada hari ini bahawa telah mengatakan kepada Anwar bahawa rakyat kini inginkan sesuatu kemudahan daripada kerajaan pimpinan Anwar bukannya ingin mendengarkan politik-politik yang tidak berfaedah dan bermanfaat apakah inisiatif kerajaan perpaduan untuk membangunkan rakyat-rakyat di Malaysia yang terjejas dengan keuangan ini yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan Dr. Muhammad Nazri jika tidak ada bukti jangan cakap banyak memalukan katanya oke baiklah sebelum anda meninggalkan channel ini jangan lupa pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan cekan video ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye